Halo semuanya kali ini melanjutkan video sebelumnya saya akan menjelaskan cara mewarnai dari gambar greyscale di eclipse studio paint disini saya sudah siapkan gambar yang sudah saya warnai dengan metode greyscale langsung saja kita buat layer baru dan ubah modenya menjadi color mode layer color ini membuat warna yang kita aplikasikan akan terlihat transparan ke layer di bawahnya saya warnai seluruh kanvas dengan warna merah kalian bisa menggunakan warna lain jika mau kemudian saya buat layer baru lagi dan ubah ke mode color layer ini akan kita gunakan untuk memberi warna ke karakter nah jika layer greyscale karakter kalian terpisah dari layer background kalian bisa klik layer tersebut klik kanan pilih selection from layer dan create selection akan terbentuk garis seleksi sesuai area yang kita warnai sehingga kita tidak perlu khawatir warna kita keluar dari karakter setelah itu kita bisa mulai mewarnai karakter saya menggunakan airbrush dan sesekali pakai brush dance watercolor kalian bisa menggunakan brush lain jika mau untuk membuat tepian yang tajam ataupun halus warnai area yang terkena cahaya dengan warna yang bersaturasi lebih tinggi gunanya agar warna terlihat lebih hidup agar kalian bisa mengambil warna yang kalian gunakan di layer color jangan lupa mengubah setting eyedropper nya menjadi pickup color percuma layer momen 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 selamat menikmati 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 gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati and see you selamat menikmati